Kasus penembakan seorang honorer Dinas Perhubungan Kota Makassar, Sulawesi Selatan masih diselidiki polisi. Korban tewas akibat luka tembak di punggung saat tengah mengendari motor. CCTV ini merekam dari titik seorang honorer yang tertembak. Korban tewas tertembak saat tengah mengendari motor di Jalan Danau Tanjung Bunga, Kejabatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan minggu kemarin. Diktawi korban merupakan pegawai honorer Dinas Perhubungan Kota Makassar. Penyidik Satreskin Porostabes Makassar telah memerisah dua orang saksi, diantarnya dokter yang sempat menangani korban, dan seorang warga yang berada di TKP. Korban berinisial NS Diktawi mengendari motor melaju bersama dengan ojek online dari arah Jalan Metro Tanjung, menuju Jalan Danau Tanjung Bunga, tiba-tiba korban tertembak dan terjatuh di Jalan Raya. Polisi kini masih menunggu hasil laboratorium forensik. Dari rumah sakit terkait dengan otopsi, adanya proyektil di tubuh korban. Yang kedua, kita juga menunggu hasil dari laboratorium terkait dengan proyektil yang ditemukan. Jenis senjata apa yang digunakan, kita masih menunggu. Sebelumnya, polisi juga telah menurunkan lapor ke lokasi kejadian dan mengambil sisa proyektil di TKP dan tubuh korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Ain News melaporkan.